Ya kita selaku umat beliau mulai dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang yaitu dengan adanya agama Islam dan semoga kita semua ini yang hadir maupun yang tidak hadir diakui Rasulullah sebagai umatnya yang sejati mendapatkan syafaat Nabi kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sorbanya Allah ilahi rabbi amin Allahumma amin Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini ketika Bapak Sutris mengadakan acara persedekahan pernikahan Alhamdulillah syukur suasana cerah beda ketika saya diundang ke sini acara molit Nabi 24 jam hujan terus dan kebetulan pada waktu itu Pak Sutris sakit gigi tidak berhenti-berhenti jadi hujan 24 jam dan niat Pak Sutris saya keluarga berurus yang awalimatul kita oleh karenanya bersyukur kepada Allah adalah ucapan atau bahasa yang paling mudah diucapkan oleh setiap kita manusia jadi bersyukur kepada Allah itu adalah bahasa ucapan yang paling mudah diucapkan oleh setiap kita manusia tidak pilih ustadz, tidak pilih kiai, tidak pilih pekon, tidak pilih prati, tidak pilih anggota DVR karena mulut manusia rata-rata mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman bibir manusia tidak bertulang sehingga pintar bersilat lidah laksana silat cemandi kalau bersilat lidah pintar jadi oleh karenanya Allah ini pak buk baru percaya syukur manusia 50% makanya Rasulullah bersabda asyukru salah satu asya'ah syukur ada tiga macam yang pertama kata Rasulullah asyukru bin lisan syukur dengan mulut bahasa mulut ini banyak ada dengan bahasa semender ada dengan bahasa kemerik ada dengan bahasa ogar ada dengan bahasa daya ada pula Madura ada pula orang Sepanyol Matur Nubun ini orang Sepanyol ada dengan ucapan bahasa Inggris thank you ada dengan ucapan bahasa Sumatera secara global baik Lampung maupun Palembang dengan ucapan terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan ini pak buk itu gak gampang gak percaya dengan manusia mulut manusia ini kenapa? karena mulut kita manusia ini pandai bersilat lidah makanya Allah baru percaya syukur manusia 50% itu kalau dibuktikan dengan syukur yang nomor dua apa itu? asyukru bil af'al buktikan dengan perbuatan kita apa perbuatan kita? ya kalau orang bersyukur kepada Allah itu walaupun cuma seminggu sekali solat gak sempat seminggu sekali setahun sekali solat karena solat adalah status manusia diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan syukur saking pentingnya solat orang yang tidak pernah solat sekalipun kalau sudah meninggal dunia masih minta disolati ini fakta ril yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari tuh yang kedua kemudian yang ketiga Allah baru percaya syukur kita 100% kalau dibuktikan dengan syukur yang nomor tiga apa itu? asyukru bil kolbi syukur dengan hati apa syukur dengan hati